Intro Bapak Ibu Saudara Saudaraku dan anak-anak Jumpa lagi dalam redungan di hari Rabu ini Dan kita akan bersama-sama merenungkan bacaan firman Tuhan Yang diambil dari kitab Amsal pasal 8 ayat 1 sampai ayat 20 Kita berdoa dahulu ya sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya Kita minta pertolongan dan pimpinan roh kudus Mari kita berdoa Ya Bapak yang baik, kami bersyukur Dan tak lelah menaikan syukur Karena betapa banyaknya berkat dan kekuatan yang Tuhan sudah beri bagi kami Amsal Yang sebentar kami akan baca ya Bapak Kiranya menolong kami Supaya kami menjadi orang-orang yang Melihat Dan percaya serta melakukan Terus kehendak engkau Dalam kehidupan kami Ya Bapak tolonglah Bekerjalah lewat roh kudusmu pada saat ini Kuasailah dan bentuklah kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Mari kita membaca Amsal pasal 8 ayat 1 sampai ayat 20 Berbunyi demikian Bukankah hikmat berseru-seru Dan kepandayan memperdengarkan suaranya Di atas tempat-tempat yang tinggi Di tepi jalan Di persimpangan jalan-jalan Di sanalah ia berdiri Di samping pintu-pintu gerbang Di depan kota Pada jalan masuk Ia berseru dengan nyaring Hai para pria Kepada mula aku berseru Kepada anak-anak manusia Kutunjukkan suaraku Hai orang yang tak berpengalaman Tuntutlah kecerdasan Hai orang bebal Mengertilah dalam hatimu Dengarlah Karena aku akan mengatakan Perkara-perkara yang dalam Dan akan membuka bibirku Tentang perkara-perkara yang tepat Karena lidahku mengatakan kebenaran Dan kefasikan adalah kekejian Bagi bibirku Segala perkataan mulutku adalah adil Tidak ada yang berbelit-belit Atau serong Semuanya itu jelas bagi yang cerdas Lurus bagi yang berpengetahuan Terimalah didikanku lebih Daripada perak Dan pengetahuan lebih Daripada emas pilihan Karena hikmat lebih berharga Daripada permata Apapun yang diinginkan orang Tidak dapat menyamainya Aku Hikmat Tinggal bersama-sama dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan Dan kebijaksanaan Takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan Aku benci pada kesombongan Kecongkakan Tinggal aku yang jahat Dan mulut penuh tipu muslihat Padaku ada nasihat dan pertimbangan Akulah pengertian Padakulah kekuatan Karena aku Para raja memerintah Dan para pembesar menetapkan keadilan Karena aku Para pembesar berkuasa Juga para bangsawan Dan semua hakim di bumi Aku mengasihi orang yang mengasihi aku Dan orang yang tekun mencari aku Akan mendapatkan daku Kekayaan dan kehormatan Ada padaku Juga harta yang tetap Dan keadilan Buahku lebih berharga Daripada emas Bahkan daripada emas tua Hasilku lebih Daripada perak pilihan Aku berjalan Pada jalan kebenaran Di tengah-tengah Jalan keadilan Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah saudara Dan saya Yang memeliharanya Dalam kehidupan Sehari-hari Haleluya Bapak ibu saudara-saudaraku Yang saya kasihi Dan juga seluruh anak-anak Sangat jarang Jika tidak sangat perlu Pada masa pandemi ini Saya pergi ke pasar juga Itu pun Kalau pergi Harus dengan perlengkapan Masker Face shield Dan berusaha Menjaga jarak Di pasar Begitu banyak yang menarik Ingin rasanya membeli semua Tapi Bukankah Tidak semua yang menarik itu Saya perlukan Bahkan Beberapa yang menarik itu Bagi saya Dapat menjadi penyakit Selain dapat menjadi boros juga Jika membeli semua Yang bahkan Tidak saya butuhkan Memahami ini Maka saya Jika saya hendak ke pasar Saya akan menulis Daftar barang yang saya butuhkan Ini membantu saya Untuk hanya menemukan tujuan Yang saya mau beli Kadang Ada barang yang menggiurkan Yang tergeletak di depan saya Saya berhenti Memandangi Tapi karena pikiran ini sudah disetel Untuk hanya beli yang dibutuhkan Maka segeralah Saya menyadari Lalu kembali mencari Apa yang menjadi tujuan Bapak ibu saudara saudaraku Dan anak-anak Kehidupan kita Mirip Ketika kita berada di pasar Banyak sajian Di sana sini Banyak ajakan Yang menggiurkan Di hadapan kita Sedihnya adalah Bahwa seringkali kita terkecoh Dengan mata kita sendiri Seolah melihat semuanya itu Baik Dan cantik Atau Apakah mata anda sudah rabun Tak membawa kacamata Lalu memandang yang buruk Jadi bagus Mungkin saat itu Hatimu berkata Hai Hai Hati-hati Pakai dahulu kacamatamu Lalu Engkau mengambil kacamatamu Dan melihat dengan Seksama Apakah Barang itu bagus Dan sesuai Dengan tujuan Bapak ibu saudara saudaraku Dan anak-anak Bagaimana membuat hidup kita Sebagai umat Tuhan Tetap berpadanan Dengan kehendaknya Itulah Kerinduan Dan Tujuan Kita Semua Oleh karena itu Marilah kita membuka Mata Hati kita Dan gunakan Kecerdasan Yang dari Tuhan Agar Senantiasa dalam kehidupan ini Sesuai dengan Kehendaknya Amsal berkata Sesungguhnya suara dan kehendak Tuhan itu Nyata Ada di tengah-tengah keramaian dunia Dengan berbagai macam tawaran yang mungkin Menggiurkan Yang dibutuhkan oleh kita Adalah Fokus Fokus Saudara saudaraku Bapak ibu dan anak-anak Adalah sebuah cara Diri Mengetahui Apa Yang Paling Dibutuhkan Untuk ini Kita juga mestinya Mengendalikan Diri Salah Arah seringkali Dapat disebabkan oleh Karena terlalu Mendengarkan Suara Di luar Diri kita Kita terlalu ingin Menyenangkan Semua Orang Atau terlalu mudah Terganggu dengan Suara Orang-orang lain Yang berteriak Teriak Atau merayu Rayu Padahal itu semua Bukan Yang Kita tuju Jika kita fokus Pada apa yang kita Tuju Sesungguhnya Suara Hikmat Itu ada Suara hikmat itu Dia Memperdengarkan Suaranya Di tempat Tinggi Di persimpangan Di tepi Jalan Suara hikmat itu Ada Dimanapun Kita berada Di tempat Tinggi Bisa menjadi Gambaran Saat kita Memiliki Kekuasaan Dan Di persimpangan Yakni Bisa Mewakili Ketika Saat hidup kita Membingungkan Tidak tahu Arah Atau juga Di pinggiran Yakni Ketika kita Menjadi orang Pinggiran Yang mungkin Tidak dipandang Dan kita Merasa ini Tidak Menyenangkan Khawatir Atau sedih Jika kita Mau membuka Mata Hati Dan Kecerdasan Yang dari Tuhan Untuk Mau tetap Berjalan Pada Tujuan Hidup Kita Maka Dia Akan Memberikan Kepada Kita Kemampuan Untuk Melihat Dan Menentukan Disanalah Kita Diberikan Kepandayan Atau Hikmat Dari Dia Hikmat Yang Menuntun Kita Apakah Kita Harus Bertahan Apakah Kita Harus Maju Atau Kita Harus Mundur Jika Semua Keputusan Kehidupan Itu Didasari Pada Kehendak Untuk Tetap Pada Tujuan Yang Dikehendaki Tuhan Maka Dengarkanlah Hikmatnya Bukalah Hatimu Dan Menjadi Cerdaslah Untuk Mendapatkan Hikmat Tuhan Hai Semua Kita Anak Anak Manusia Dengan Hikmat Tuhan Kita Memahami Dan Melakukan Kebenaran Dan Keadilan Dengan Hikmat Dari Tuhan Kita Akan Menjauhkan Kefasikan Dan Kekejian Kita Akan Selalu Datang Kepadanya Membuka Hati Kepada Sang Sumber Hikmat Kepadanya Ada Kekuatan Dan Nasihat Pertimbangan Dan Pengertian Dan Kekuatan Itu Itu Semua Diberikan Oleh Dia Untuk Kita Agar Berlaku Benar Dan Adia Tuhan Mengasihi Setiap Orang Yang Membuka Hati Dan Menggunakan Kecerdasannya Untuk Mendapatkan Hikmat Tuhan Tuhan Mengasihi Saudara Dan Saya Yang Mau Memahami Dan Melakukan Hikmat Darinya Amin Tuhan Menolong Bapak Ibu Saudara Saudaraku Semua Amin